Saudara Zuo, apa rencanamu? Apakah kamu akan meninggalkan tempat ini atau tinggal di sini untuk memahami aturan waktu? Yao Xiangjun memandang Zuo dan bertanya. Saya ingin menyeberangi Sungai Waktu Ilahi. Zuo berkata dengan suara yang dalam. Yao Xiangjun terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zuo, Sungai Waktu Ilahi terlalu menakutkan. Bahkan jika Anda telah memahami aturan waktu, aliran waktu di Sungai Waktu Ilahi masih tetap ada. Lebih cepat dari dunia luar. Terlebih lagi, kita tidak tahu seberapa luas Sungai Waktu Ilahi ini, jadi. Zuo tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan sajadah dan duduk bersila di tepi pantai. Dia mulai memahami aturan waktu di sini. Ini awalnya adalah wilayah aturan waktu, dan kekuatan aturan waktu dipancarkan kemana-mana. Selain itu, Zuo juga bisa merasakan aliran waktu di sekitarnya lebih cepat. Jelas sekali, itu karena aturan waktu. Jika aturan waktu di pantai begitu menakutkan, maka tidak perlu menyebutkan Sungai Waktu Ilahi. Zuo tidak tahu apapun tentang aturan waktu, jadi dia secara alami tidak akan terburu-buru memasuki Sungai Waktu Ilahi. Yao Xiangjun memandang Zuo yang duduk tidak jauh dari situ dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Zuo telah memberinya jawabannya. Yao Xiangjun juga menemukan tempat terpencil, mengeluarkan sajadah, dan duduk bersila. Pandangannya tertuju pada Sungai Waktu Ilahi di depannya, dan dia berkata dengan bingung, Saudara Zuo, mungkinkah Anda ingin menyeberangi Sungai Waktu Ilahi untuk rolet ruang waktu? Kelopak mata Zuo bergerak-gerak, tapi dia tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia terdiam. Yao Xiangjun tidak keberatan, tetapi terus berbicara pada dirinya sendiri. Saya pernah mendengar guru saya berkata bahwa hal yang paling berharga di Sungai Pasir hisap ruang waktu bukanlah kristal ruang atau kristal waktu, tetapi sesuatu yang disebut ruang waktu. Rolet. Kecepatan rolet ruang waktu adalah yang tercepat di dunia. Tidak ada yang dapat menandinginya. Bahkan alat ilahi tingkat atas di domen surgawi tidak dapat dibandingkan dengan rolet ruang waktu, kata Yao Xiangjun. Hati Zuo tergerak, dan dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang rolet ruang waktu. Dari nada bicara Yao Xiangjun, Zuo Wen tahu bahwa rolet ruang waktu adalah artefaktor bang terbaik. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah harta karun tercepat di seluruh domen surga. Namun, Zuo Wen agak cuek. Dia tidak datang ke Sungai Pasir hisap ruang waktu untuk rolet ruang waktu. Sebaliknya, dia datang untuk kunci ruang waktu. Mengenai apakah rolet ruang waktu dan kunci ruang waktu memiliki hubungan yang pasti, Zuo Wen tidak begitu yakin. Jika dia bisa menyeberangi Sungai Waktu ilahi kali ini, Zuo Wen pasti akan mencari kunci ruang waktu terlebih dahulu. Kemudian, jika dia punya kesempatan, dia mungkin mencari apa yang disebut space time rolet. Waktu berlalu, Zuo Wen dan Yao Xiangjun duduk di tepi pantai, mencoba memahami hukum waktu. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama masa ini, banyak kultifator keluar dari zona hukum tata ruang dan sampai ke tepi sungai Waktu ilahi. Karena aura Zuo Wen dan Yao Xiangjun tidak lemah, sebagian besar kultifator tidak dengan sengaja menyinggung Zuo Wen dan Yao Xiangjun. Tentu saja, ada beberapa orang yang menyinggung mereka, tetapi pada dasarnya mereka ditangani oleh Xiao Hei, yang menjaga Zuo Wen. Untuk sementara waktu, area di sekitar Zuo Wen dan Yao Xiangjun menjadi area terlarang bagi kultifator lainnya. Sebagian besar kultifator yang memasuki zona hukum temporal berada di sana untuk memahami hukum waktu. Oleh karena itu, banyak kultifator mengikuti teladan Zuo Wen dan Yao Xiangjun dan duduk di ruang ini, diam-diam memahami hukum waktu, berharap mendapatkan sesuatu. Di antara mereka, ada juga beberapa kultifator yang tidak sabaran yang mengetahui bahwa ada hal-hal baik seperti kristal waktu di sungai Waktu ilahi. Mereka tidak bisa menekan keserakahan di dalam hati mereka dan memasuki sungai Waktu ilahi. Pada akhirnya, saat para kultifator ini memasuki sungai Waktu ilahi, rambut mereka memutih, kulit mereka menjadi kering seperti kulit pohon, dan vitalitas mereka terus-menerus tersapu oleh gelombang sungai Waktu ilahi. Pada akhirnya, mereka meninggal karena usia tua di sungai Waktu ilahi. Hasil seperti itu seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke sebagian besar kepala petani. Para kultifator ini tidak lagi memiliki angan-angan di dalam hati mereka. Sebaliknya, mereka dengan patuh memahami hukum waktu terlebih dahulu. Sungai Waktu ilahi akan surut dan mengalir setiap sepuluh tahun sekali. Sudah sepuluh tahun sejak pasang surut terakhir, dan pasang surut kedua akan segera dimulai. Saat ini, Zuawan perlahan membuka matanya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang. Dalam sepuluh tahun terakhir, dia telah memahami hukum waktu sepanjang waktu. Dia tidak pelit dalam menggunakan seluruh kristal waktu yang dia peroleh. Dia juga memiliki pemahaman dan pemahaman tertentu tentang hukum waktu. Tidak cukup. Mata Zuawan berkedip. Pandangannya kembali tertuju pada sungai Waktu ilahi di depannya. Dia tahu bahwa sungai Waktu ilahi akan surut lagi. Setiap kali surut, berkali-kali kristal muncul di dasar sungai di tepi pantai. Jika dia ingin cepat memahami hukum waktu, dia hanya bisa mengandalkan kristal waktu. Meskipun Zuawan telah memperoleh banyak hal dalam sepuluh tahun terakhir, dia tahu bahwa pemahamannya tentang hukum waktu masih dangkal. Jika dia ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam, dia membutuhkan kristal waktu yang cukup dan waktu yang cukup. Yao Xiangjun juga membuka matanya. Dia melirik Zuawan dan melihat Zuawan menganggup dan sedikit tersenyum. Dia juga tahu apa maksud Zuawan. Suara mendesing. Ombak di tepi sungai Waktu ilahi tiba-tiba melonjak. Kemudian, permukaan air di tepi sungai menurun, memperlihatkan sebagian kristal waktu yang berkilau dan tembus cahaya. Saat permukaan air terus turun, semakin banyak kristal waktu yang tersingkap. Wuss, wuss. Suara mendesing. Sebelum permukaan air benar-benar surut, banyak pembudidaya di pantai tidak dapat menahan diri dan bergegas keluar untuk mengambil kristal waktu yang terbuka. Zuawan dan Yao Xiangjun tidak terkecuali. Rasa ilahi Zuawan menyembur keluar dan berubah menjadi sebuah andil besar. Dalam sekejap, kristal berkali-kali tersapu. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kultifator lainnya. Ketika permukaan air benar-benar turun, dasar sungai akhirnya muncul di hadapan semua orang. Semua orang menjadi gila. Beberapa penggarap bahkan mulai bertarung untuk merebut kristal waktu. Pemandangan menjadi sangat kacau. Zuawan sama sekali tidak peduli dengan para pembudidaya yang bertempur. Sebaliknya, dia fokus untuk meraih kristal waktu dan mengumpulkan kristal waktu sebanyak yang dia bisa. Setelah beberapa saat, kristal waktu di dasar sungai yang terbuka pada dasarnya semuanya dijarah. Selain dasar sungai yang gundul, tidak ada lagi kristal waktu. Adapun Zuawan, dia telah merebut lebih dari separuh kristal waktu. Meskipun Yao Xiangjun tidak bisa dibandingkan dengan Zuawan dalam hal jumlah kristal waktu yang dia rampas, jumlahnya masih cukup banyak. Setidaknya Yao Xiangjun cukup puas. Sisa waktu kristal pada dasarnya dibagi di antara para pembudidaya lainnya. Namun, situasi umumnya adalah jumlah biksu terlalu banyak dan terlalu sedikit bubur. Ada juga sejumlah besar pembudidaya yang tidak mendapatkan satupun kristal waktu sama sekali. 2312 Zuawan tidak bisa diganggu dengan para petani yang masih berdebat tanpa henti. Dia berencana mencari tempat terpencil dan mengasingkan diri untuk memahami aturan waktu lagi. Dia merasa bahwa dengan begitu banyak kristal waktu, dia pasti akan mendapatkan cukup banyak keuntungan dalam hal aturan waktu. Namun, saat Zuawan meninggalkan dasar sungai dan tiba di pantai, dia dicegat oleh sekelompok orang. Kelompok orang ini berjumlah lebih dari 20 orang, dan orang yang memimpin adalah seorang pria dengan ekspresi arogan. Aura di tubuh pria ini sangat luas. Dia sebenarnya juga merupakan tokoh dikdaya tahap ketujuh langit hampa. Apa masalahnya? Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saudaraku ini, aku melihat bahwa kamu bertindak luar biasa sekarang dan mengambil lebih dari separuh kristal waktu. Saudaraku, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu serakah? Anda sendiri mengambil lebih dari separuh waktu kristal. Pria sombong itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Tatapan Zuawan acuh-ta'acuh saat dia melirik pria sombong dan 20 orang di belakangnya mencibir dingin di dalam hatinya. Tanpa perlu berpikir, dia juga tahu mengapa 20 orang ini ada di sini. Namun, Zuawan tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini, dan berkata dengan dingin, Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Kristal waktu ini pada awalnya tidak memiliki pemilik. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Itu adalah kemampuanku sehingga aku bisa mendapatkan lebih dari setengahnya. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan rebut begitu banyak kristal waktu juga. Wajah pria arogan itu segera menjadi gelap, dan 20 orang di belakangnya juga menunjukkan ekspresi marah. Kamu masih berhak mengambil begitu banyak kristal waktu sendirian. Semua orang menemukan kristal waktu. Karena Anda mengambil begitu banyak, Anda harus mengeluarkannya dan membaginya secara merata kepada semua orang. Itu benar. Apa hak Anda untuk mengambil begitu banyak kristal waktu? 20 orang di belakang pria sombong itu segera berteriak dan memblokir di depan Zuawan, tidak memiliki niat sedikitpun untuk membiarkannya lewat. Mulut pria sombong itu memperlihatkan senyuman mengejek, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Saudaraku, kamu lihat suara semua orang sangat keras. Saya pikir kamu harus mematuhi opini publik dan menghilangkan kristal waktu. Tentu saja, Anda hanya perlu mengeluarkan 2 per 3 dari waktu kristal pada Anda. Kemudian Anda dapat menyimpan sisanya untuk Anda sendiri. Bagaimana dengan itu? Zuawan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pria sombong ini. Dia membuka tangannya dan membantingnya ke arah wajah pria sombong itu. Mata pria angku itu menjadi gelap. Kekuatan sucinya tiba-tiba meletus, ingin memblokir telapak tangan Zuawan. Namun tak lama kemudian, ekspresi pria sombong itu berubah. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Kekuatan aturan tata ruang. Anda sudah sepenuhnya memahami hukum tata ruang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi pria sombong itu berubah drastis. Sayangnya, saat dia selesai berbicara, telapak tangan Zuawan menamparkan wajahnya dengan kejam. Pochi Pria sombong itu memuntahkan seteguk darah bercampur gigi patah. Kemudian, dia berguling beberapa kali di udara sebelum jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Kamu, kamu melumpuhkanku. Pria sombong itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Zuawan dengan kebencian. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sekitar 20 orang yang tersisa tercengang di tempat. Tubuh mereka gemetar saat melihat pemuda berpakaian putih di depan mereka. Kemudian, mereka berpencar dengan gempar. Pria sombong adalah yang terkuat di antara mereka, tapi dia dijatuhkan ke tanah oleh pemuda berpakaian putih dengan satu tamparan. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Zuawan memandang sekelompok orang ini dalam diam. Dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia meninggalkan tempat ini. Meskipun seseorang perlu memahami hukum tata ruang untuk memasuki wilayah hukum tata ruang, secara umum seseorang hanya perlu memahami sebagian dari hukum tata ruang untuk meninggalkan wilayah hukum tata ruang. Oleh karena itu, sebagian besar penggarap yang memasuki wilayah hukum tata ruang hanya memahami sebagian dari hukum tata ruang. Namun, Zuawan berbeda. Dia telah sepenuhnya memahami hukum tata ruang. Dia jauh lebih kuat dari pria sombong dan yang lainnya. Selain itu, pria sombong itu hanya berada tujuh langkah di langit void. Zuawan menggunakan hukum tata ruang untuk dengan mudah memenjarakan pria sombong itu di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak. Pertempuran di pihak Zuawan secara alami menarik perhatian banyak pembudidaya di sekitarnya. Apalagi setelah melihat Zuawan melumpuhkan pria arogan dengan tujuh langkah di langit void dalam satu gerakan, para kultifator yang awalnya ingin bermain trik semuanya menyerah. Ini adalah orang yang kejam. Mereka tidak ingin berakhir seperti pria sombong itu. Yao Xiangjun mengikuti di belakang Zuawan. Dia tidak terkejut jika Zuawan mengambil tindakan. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Yao Xiangjun sedikit banyak telah mengetahui karakter Zuawan. Zuawan adalah orang yang sangat berprinsip. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang lain menyinggung perasaannya, dia pasti akan membalas. Orang seperti ini paling tidak bisa tersinggung. Sekali tersinggung, jika orang tersebut tidak bisa segera dilenyapkan, akan menjadi bencana yang tiada akhir di kemudian hari. Di sebuah lembah yang jauh dari Sungai Waktu Ilahi, Zuawan menemukan sebuah gua di sekitarnya. Melihat Yao Xiangjun mengikutinya, Zuawan terdiam. Saudara Yao, ada banyak gua di lembah ini. Mengapa kamu harus berdesakan di dalam gua bersamaku? Yao Xiangjun tersenyum tipis. Senyumannya memiliki persona yang langka. Ketika Zuawan melihat senyuman ini, dia menjadi linglung sejenak. Meskipun Yao Xiangjun adalah seorang laki-laki, dia memiliki wajah yang lebih cantik dari seorang wanita. Jika Yao Xiangjun mengenakan pakaian wanita, tidak akan ada yang mengira bahwa dia adalah pria yang berpakaian seperti wanita. Setelah sadar kembali, Zuawan dengan sengaja melihat Jakun di leher Yao Xiangjun. Setelah memastikan bahwa Yao Xiangjun memang laki-laki, dia merasa lega. Yao Xiangjun juga memperhatikan gerakan kecil Zuawan. Dia sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Saudara Zuawan, jangan khawatir. Saya tidak akan mengganggu Saudara Zuo. Terlebih lagi, kita berdua bisa menjaga satu sama lain sambil berkultivasi. Zuawan mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan sajadah, duduk bersilah, dan terus memahami hukum waktu. Yao Xiangjun mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia duduk bersilah tidak jauh dari situ, diam-diam mengolah dan memahami hukum waktu. Lima tahun berlalu dengan tenang. Zuawan, yang sedang duduk bersilah di atas sajadah, tiba-tiba berdiri. Lalu, dia melontarkan pukulan. Seketika, dinding batu yang dilewati tinjunya menjadi berlubang-lubang seolah terkikis oleh angin. Zuawan tahu bahwa ini adalah tanda berlalunya waktu. Hanya setelah ratusan atau ribuan tahun pelapukan barulah sebuah batu menjadi berlubang. Yao Xiangjun juga merasakan keributan di sisi ini. Dia melihat ke dinding batu yang berlubang di sebelah Zuawan dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Saudara Zuo, Anda telah sepenuhnya memahami hukum waktu. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, hukum duniawi tidak mudah untuk dipahami. Namun, aku sudah cukup memahami hukum duniawi. Setidaknya, aku jauh lebih percaya diri dalam melintasinya. Sungai waktu sekarang. Yao Xiangjun memiliki tatapan yang rumit di matanya. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan pemahaman Zuawan lebih kuat darinya. Selama 15 tahun terakhir, Yao Xiangjun telah rajin memahami hukum waktu. Meskipun dia telah membuat beberapa kemajuan dalam hukum waktu, dia tidak dapat dibandingkan dengan Zuawan. Setidaknya, Yao Xiangjun masih jauh dari mencapai titik di mana dia bisa menyeberangi sungai waktu sendirian. Memikirkan hal ini, mata Yao Xiangjun berkedip. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Zuo, bisakah kamu membantuku menyeberangi sungai waktu? Zuawan memandang Yao Xiangjun dengan heran. Saat dia hendak menolak, Yao Xiangjun berkata lagi, Jika kamu bisa membantuku menyeberangi sungai waktu, aku bisa memberimu petunjuk tentang roulette ruang waktu. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap Yao Xiangjun dalam-dalam. Sepertinya Yao Xiangjun menyembunyikan banyak hal darinya. Setidaknya, dia tidak mengira Yao Xiangjun tertarik dengan roulette ruang waktu. 2313 Saudara Yao, karena kamu sudah memberitahuku semua petunjuk tentang roulette ruang waktu, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku ketika kamu memasuki sungai waktu ilahi, kata Zuawan sambil tersenyum. Yao Xiangjun sepertinya tidak keberatan dan berkata, Saudara Zuo, kamu mungkin tidak tahu bahwa roulette ruang waktu adalah harta karun terbang. Sejauh yang saya tahu, tidak ada senjata dewa terbang lain yang dapat menandingi roulette ruang waktu, tapi... Saat ini, Yao Xiangjun terdiam. Namun, Zuawan memiliki pemikiran lain di benaknya. Jika roulette ruang waktu benar-benar ajaib, para ahli sejati dari Istana Surgawi Enam keinginan juga harus memasuki sungai ruang dan waktu untuk mencari harta karun. Namun, menurut Zuawan, ahli terkuat yang memasuki sungai ruang dan waktu adalah dua tetua berjubah putih. Budidaya mereka baru berada pada tahap akhir dari langkah ke-8 langit void. Dia bahkan belum pernah melihat seorang ahli di puncak langkah ke-8 langit void. Jelas, apa yang disebut sebagai space time roulette ini mungkin memiliki beberapa kekurangan, atau mungkin juga hanya sekadar rumor. Saudara Yao, silakan katakan apa yang ingin kamu katakan, kata Zuawan sambil tersenyum. Sebenarnya seperti ini, saat roulette ruang waktu pertama kali muncul di sungai pasir hisap ruang waktu, hal itu menyebabkan beberapa ahli void sky nin ascension memperebutkannya. Bahkan penguasa istana dari Istana Enam keinginan pun mengambil tindakan. Pada akhirnya, roulette ruang waktu dihancurkan oleh para ahli ini, kata Yao Xiangjun dengan sedikit malu. Tatapan Zuawan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia tidak menyangkal bahwa roulette ruang waktu adalah harta karun terbang, tetapi harta karun terbang yang hancur berkeping-keping setara dengan tidak memiliki nilai sama sekali. Saudara Zuo, Anda mungkin tidak tahu bahwa dua komponen inti roulette ruang waktu sebenarnya adalah inti ruang waktu. Setiap inti ruang waktu mengandung kekuatan ruang waktu yang sangat kaya. Jika inti ruang waktu ditempatkan pada senjata dewa terbang, kecepatannya mungkin tidak melampaui roulette ruang waktu, tapi setidaknya jauh lebih cepat daripada kebanyakan senjata dewa terbang. Yao Xiangjun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan sedikit menyala-nyala. Zuo Wen memperhatikan Yao Xiangjun dalam-dalam. Jika apa yang dikatakan Yao Xiangjun benar, maka ruang hampa itu akan sangat berguna. Meskipun Zuo Wen memiliki beberapa artefak dewa terbang, kecepatannya tidak terlalu cepat. Mereka bahkan tidak secepat kecepatan Zuo Wen jika dia berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, Zuo Wen masih menginginkan artefak terbang yang sangat cepat dari lubuk hatinya, dan roulette ruang waktu jelas memenuhi persyaratan di hati Zuo Wen. Namun, karena roulette ruang waktu telah hancur, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, yaitu mendapatkan ruang berongga ruang waktu. Setelah hening beberapa saat, Zuo Wen berkata, Saudara Yao, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku dapat membawamu menyeberangi sungai waktu ilahi. Namun, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Namun, Yao Xiangjun tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Selama saudara Zuo bisa membawaku melintasi sungai waktu ilahi, tidak apa-apa. Ayo pergi. Zuo Wen menganggup dan meninggalkan gua terlebih dahulu. Namun, tidak lama setelah Zuo Wen meninggalkan gua, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari gua lain di lembah dan mendarat di samping Zuo Wen. Bayangan hitam ini adalah seorang pemuda yang cukup tampan. Wajahnya sangat mirip dengan wajah Zuo Wen. Dia mengenakan jubah hitam dan merupakan tiruan Zuo Wen. Zuo Wen telah tinggal di wilayah kekuasaan waktu selama 15 tahun. Selama 15 tahun ini, Zuo Wen pada dasarnya telah melepaskan Zuo Wen berjubah hitam dan membiarkannya menyerap kristal bencana dan mengolahnya sendiri. Meskipun kecepatan Zuo Wen berjubah hitam dalam melewati bencana angin jauh lebih lambat dari sebelumnya, ia tetap telah melewati 5 bencana angin dalam 15 tahun terakhir. Termasuk bencana angin pertama, Zuo Wen telah melewati total 6 bencana angin. Seperti yang telah dipelajari Zuo Wen sebelumnya, kecuali bencana angin pertama yang lebih mengerikan, 5 bencana angin berikutnya tidak sekuat bencana angin pertama. Oleh karena itu, Zuo Wen berjubah hitam telah melewati bencana angin dengan cukup mudah. Tentu saja, Zuo Wen juga tahu bahwa ketika dia melewati bencana angin ke-8 dan menyambut bencana angin ke-9, itulah tantangan sebenarnya. Bencana angin ke-9 adalah rintangan ke-2, dan kekuatannya mungkin lebih mengerikan daripada bencana angin pertama. Oleh karena itu, Zuo Wen telah melakukan banyak persiapan sebelumnya. Jika dia tidak terlalu percaya diri, dia tidak akan mengambil risiko untuk mencoba bencana angin ke-9. Yao Xiang Jun, yang mengikuti di belakang, melirik ke arah Zuo Wen berjubah hitam, dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Sejak dia bersama Zuo Wen, dia tahu bahwa Zuo Wen memiliki tiruan. Yang lebih mengejutkannya adalah tiruan Zuo Wen ini memberinya perasaan krisis yang jauh lebih kuat daripada tubuh utamanya. Yao Xiang Jun tahu apa maksudnya. Jelas sekali, klon Zuo Wen lebih kuat dari tubuh utama, dan klon ini tidak diragukan lagi merupakan kartu truth terakhir Zuo Wen. Memikirkan hal ini, Yao Xiang Jun menjadi semakin takut pada Zuo Wen. Dia merasa bahwa pemuda berjubah putih di depannya ini benar-benar tidak terduga. Ketika dia sampai di tepi sungai Waktu Ilahi lagi, Zuo Wen menemukan bahwa jumlah orang di tepi sungai Waktu Ilahi telah berlipat ganda. Para penggarap terlihat duduk bersila di tepi pantai, memahami hukum waktu. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil petani yang berdebat dan berkelahi tidak jauh dari situ. Kekuatan Ilahi melonjak dan mendidih, dan itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Kedatangan Zuo Wen langsung menarik perhatian banyak kultifator di pantai. Banyak dari mereka yang menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Jelas, mereka mengenali Zuo Wen. Saat itu, masalah Zuo Wen yang melumpuhkan pria arogan dengan satu tamparan telah menyebar seperti api setelah Zuo Wen pergi. Kemanapun Zuo Wen lewat, para penggarap di sekitarnya tanpa sadar akan memberi jalan untuknya. Ada juga beberapa kultifator baru yang tidak mengenal Zuo Wen. Ketika mereka melihat rasa hormat di mata para kultifator lainnya, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Tentu saja, biasanya akan ada orang yang mengingatkan para pendatang baru ini tentang identitas pemuda yang tampaknya tidak berbahaya yang sedang berjalan mendekat. Para kultifator baru juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Zuo Wen sama sekali tidak peduli dengan tatapan hormat dari para pembudidaya di sekitarnya. Dia berjalan langsung ke pantai dan berhenti. Apa yang orang ini coba lakukan? Mungkinkah dia ingin memasuki Sungai Waktu Ilahi? Bagaimana mungkin? Bukan berarti Anda tidak tahu betapa mengerikannya Sungai Waktu Ilahi. Orang ini tidak akan sebodoh itu masuk dan mati. Diskusi terjadi satu demi satu, semuanya membahas tindakan Zuo Wen saat ini. Tindakan Zuo Wen selanjutnya benar-benar mengejutkan semua orang di sekitarnya. Zuo Wen maju selangkah dan melompat ke Sungai Waktu Ilahi. Yao Siang Jun, yang mengikuti di belakang Zuo Wen, tidak ragu-ragu dan melompat ke Sungai Waktu Ilahi bersama Zuo Wen. Saat Zuo Wen memasuki Sungai Waktu Ilahi, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran waktu semakin cepat. Terlebih lagi, kecepatannya semakin cepat, dan vitalitasnya semakin berkurang seiring berjalannya waktu. 2.314 Zuo Wen sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya. Aturan waktu keluar dari tangannya. Tiba-tiba, pengaruh Sungai Waktu Ilahi pada Zuo Wen menjadi jauh lebih kecil, dan tangan Zuo Wen yang layu berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Di sisi lain, Yao Siang Jun mati-matian menahan erosi aturan waktu saat dia memasuki Sungai Waktu Ilahi. Saat ini, dia terhuyung-huyung, wajahnya pucat, dan ujung rambutnya memutih. Jelas sekali bahwa kenaikan levelnya berlalu dengan sangat cepat. Zuo Wen meraih tangan kanan Yao Siang Jun dengan satu tangan dan segera mengangkat pinggang Yao Siang Jun dengan tangan lainnya. Yao Siang Jun hampir terjerat oleh Sungai Waktu Ilahi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Zuo Wen hanya bisa mengandalkan metode ini untuk mengangkat Yao Siang Jun. Saat Yao Siang Jun diangkat oleh Zuo Wen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian, ia mulai meronta, seolah tak terbiasa dengan perasaan dipeluk orang lain. Saudara Yao, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu tidak bergerak. Zuo Wen berkata dengan suara yang dalam. Tubuh Yao Siang Jun menegang. Pada akhirnya, dia tidak berjuang lagi. Sebaliknya, dia berbaring dengan lemah lembut di dada Zuo Wen, tetapi pipinya semerah apel. Tatapan Zuo Wen agak aneh. Ini adalah pertama kalinya dia memeluk seorang pria, dan pria secantik wanita. Tentu saja, ini juga tindakan yang tidak berdaya. Bagaimanapun, aturan waktu di Sungai Waktu Ilahi terlalu kuat, dan Zuo Wen belum sepenuhnya memahami aturan waktu. Jika mereka berdua tidak dekat, Zuo Wen tidak akan mampu melindungi Yao Siang Jun. Yao Siang Jun jelas telah menebak pikiran Zuo Wen. Meski tubuhnya sedikit tidak wajar, dia tidak mengatakan apapun. Namun, yang mengejutkan Zuo Wen adalah tubuh Yao Siang Jun begitu lembut seolah-olah tidak ada tulang. Dia bahkan lebih lembut dari wanita biasa. Zuo Wen yang sedang memeluk Yao Siang Jun sama sekali tidak merasa sedang memeluk seorang pria. Sebaliknya, ia lebih terasa seperti seorang wanita. Saudara Zuo, ayo pergi. Yao Siang Jun mengingatkan dengan lembut. Zuo Wen pulih dan mengangguk. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kanannya dan ruang di bawah kakinya segera terkompresi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung berubah menjadi titik hitam di kejauhan. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di tepi Sungai Waktu Ilahi tercengang ketika mereka menyaksikan mereka berdua pergi dalam sekejap. Para kultifator ini secara pribadi telah merasakan betapa mengerikannya Sungai Waktu Ilahi. Di masa lalu, banyak kultifator yang berusaha menyeberangi Sungai Waktu Ilahi. Namun, mereka meninggal karena usia tua saat memasuki Sungai Waktu Ilahi atau tenggelam oleh gelombang waktu. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang berjalan lebih dari 100 mil di Sungai Waktu Ilahi. Namun, kecepatan Zuo Wen terlalu menakutkan. Dia menghilang di depan mata mereka dalam sekejap. Jaraknya lebih dari 100 mil. Jaraknya lebih dari 1000 mil, atau bahkan 10.000 mil. Setelah mengambil 10 langkah berturut-turut, aturan tata ruang yang kuat masih melekat di sekitar tubuh Zuo Wen. Zuo Wen tidak bisa lagi melihat tepi Sungai Waktu Ilahi. Di sekelilingnya ada gelombang waktu kelabu. Tatapan mata Zuo Wen menjadi sangat serius. Dia telah memahami sepenuhnya aturan spasial. Jarak yang ditempuhnya dengan 10 langkah setidaknya 10 juta mil. Namun, dia tidak keluar dari Sungai Waktu Ilahi. Sebaliknya, dia sampai pada gelombang waktu yang tak ada habisnya. Zuo Wen tahu bahwa rentang Sungai Waktu Ilahi bahkan lebih panjang dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, peraturan tata ruang di sini tampaknya sangat penting. Mereka menutupi tempat itu dengan padat dan berubah menjadi berbagai serangan yang menakutkan. Mereka menyapu dan membombardir tubuh Zuo Wen. Serangan yang dibentuk oleh aturan tata ruang sangatlah mengerikan. Mereka cukup untuk membunuh kultifator manapun di bawah langkah ke-9 langit void. Bahkan jika itu adalah Zuo Wen, jika dia tidak memahami hukum waktu sampai pada titik penguasaannya, dia pasti akan mati di sini. Tentu saja, meskipun Zuo Wen memblokir serangan aturan tata ruang di sekitarnya, dia jelas tidak melakukannya dengan mudah. Permukaan kulit dan rambut Zuo Wen mulai menua. Matanya mulai keruh, dan punggungnya menjadi bungkuk. Pada saat ini, penampilan muda Zuo Wen berubah menjadi seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun. Hal ini merupakan pengaruh dari peraturan tata ruang. Zuo Wen tahu bahwa jika dia tidak keluar dari Sungai Waktu Ilahi sesegera mungkin, dia akan terus menua sampai dia mati. Yao Siang Jun meringkuk di pelukan Zuo Wen. Dia jelas menyadari keadaan aneh Zuo Wen. Pandangannya berubah drastis, dan dia berkata, Saudara Zuo Wen, kamu baik-baik saja. Jangan bicara, aku baik-baik saja. Zuo Wen berkata dengan suara rendah. Dia mengambil satu langkah ke depan. Aturan tata ruang dan aturan temporal digunakan secara ekstrim. Yao Siang Jun tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Namun, dia agak khawatir tentang Zuo Wen. Melihat bahwa Zuo Wen mulai menua, dia merasa agak bersalah. Jika Zuo Wen tidak ingin membawanya, dia tahu bahwa dengan kekuatan Zuo Wen, dia seharusnya dapat menyeberangi Sungai Waktu yang suci dengan sangat cepat. Zuo Wen mengambil sepuluh langkah lagi. Rambutnya benar-benar putih, dan penampilannya seperti pria berusia 70 tahun. Namun, dia masih belum bisa menyeberangi Sungai Waktu Ilahi. Dia masih dikelilingi oleh gelombang waktu yang kelabu. Saudara Zuo, turunkan aku. Akulah yang seharusnya menyeretmu ke bawah kali ini. Saya tidak menyangka Sungai Waktu Ilahi begitu menakutkan. Saya salah perhitungan. Yao Siang Jun menghela nafas pelan. Zuo Wen tidak peduli. Sebaliknya, dia terus bergerak maju seperti setan. Meski tubuhnya terus menua, matanya menjadi semakin terang, seperti bintang paling cemerlang di langit malam. Berada di Sungai Waktu Ilahi dan mengalami teror aturan duniawi di Sungai Waktu Ilahi, Zuo Wen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan duniawi. Di luar Sungai Waktu Ilahi, Zuo Wen memiliki pemahaman mendalam tentang aturan duniawi dengan bantuan kristal waktu dan telah mencapai tingkat kesuksesan besar. Namun, betapapun kayanya aturan-aturan duniawi di dunia luar, aturan-aturan itu tidak bisa dibandingkan dengan aturan-aturan duniawi di Sungai Waktu Ilahi. Lebih dari 90 persen aturan temporal di wilayah aturan temporal dikumpulkan di Sungai Waktu Ilahi. Sungai Waktu Ilahi adalah tempat terbaik untuk memahami aturan duniawi. Namun, aturan duniawi di Sungai Waktu Ilahi terlalu kuat. Oleh karena itu, para kultifator biasa tidak berani memahami aturan duniawi di Sungai Waktu Ilahi. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Zuo Wen sudah memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang hukum waktu. Sekarang, setelah dia berada jauh di dalam Sungai Waktu Ilahi, dia secara pribadi telah merasakan kekuatan hukum waktu yang mengerikan di Sungai Waktu Ilahi. Oleh karena itu, dia secara alami memahami beberapa detail kecil dari hukum waktu. Saya mengerti, aturan duniawi dalam Sungai Waktu Ilahi telah mengekang saya, membuat saya berputar-putar. Zuo Wen bergumam dengan suara rendah. Dia melirik gelombang waktu kelabu di sekitarnya. Gelombang waktu di sini hampir sama persis dengan gelombang waktu saat pertama kali datang ke sini. Dengan kata lain, Sungai Waktu Ilahi telah membalikkan aliran waktu. Tidak peduli berapa banyak langkah yang diambil Zuo Wen, bahkan jika dia menerapkan aturan tata ruang secara ekstrim, itu akan sia-sia. Dia akan dibalikkan oleh Sungai Waktu Ilahi ke tempat dia pertama kali datang ke Zuo Wen. Jika Zuo Wen ingin keluar dari Sungai Waktu Ilahi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghentikan pembalikan waktu. Ketika Yao Xiangjun melihat ekspresi pencerahan Zuo Wen, dia langsung terdiam karena takut mengganggu Zuo Wen. Ledakan. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam lalu tiba-tiba meninju. Tinjunya terbungkus energi abu-abu. Energi abu-abu tampak sangat aneh. Pukulan ini sebenarnya memiliki daya tarik yang mampu merenggut jiwa seseorang. Dan pesona ini seolah mampu bertahan selamanya, selamanya tetap dalam waktu. Bang. Tinju itu mengandung hukum waktu yang kuat. Dengan satu pukulan, gelombang waktu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Seperti pecahan kaca, semuanya hancur berkeping-keping. 2.315 Ledakan. 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 Zuo Wen bergerak maju sambil melancarkan pukulan dengan tangan kanannya. Tangan kirinya memeluk Yao Xiangjun sambil bergerak maju. Gelombang waktu melonjak menuju Zuo Wen seperti naga yang marah. Mereka sepertinya ingin menyelimuti Zuo Wen dan mengubahnya menjadi debu. Sayangnya, Zuo Wen akhirnya memahami aturan waktu setelah tersesat. Dengan sebuah pukulan, gelombang waktu pada dasarnya dipatahkan oleh Zuo Wen. Zuo Wen meninju setiap langkah yang diambilnya. Setelah mengambil lima langkah, dia akhirnya menginjak tanah. Setelah meletakkan Yao Xiangjun, Zuo Wen berbalik dan menatap sungai waktu yang tak berujung di belakangnya. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Seluruh tubuhnya lemas di tanah, tak berdaya. Untungnya, Yao Xiangjun bereaksi cepat. Dia meraih lengan Zuo Wen dengan kedua tangannya dan mencoba menegakkannya. Sayangnya, Yao Xiangjun juga sangat terpengaruh oleh sungai waktu. Situasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan situasi Zuo Wen. Saat Yao Xiangjun meraih Zuo Wen, dia tahu ada yang tidak beres. Kemudian, Zuo Wen jatuh ke arahnya. Yao Xiangjun tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan Zuo Wen jatuh dan menekannya ke tanah. Pergi. Saat ini, pipi Yao Xiangjun semerah apel matang. Dia tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan Zuo Wen. Namun, saat dia melihat rambut putih Zuo Wen dan pingsan, Yao Xiangjun perlahan menjadi tenang. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai rambut putih Zuo Wen. Tatapannya rumit dan terharu. Yao Xiangjun tahu betul bahwa jika Zuo Wen menyeberangi sungai waktu sendirian, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi kali ini, dia membawanya, yang membuat Zuo Wen semakin sulit menyeberangi sungai waktu. Yang tidak dapat dilupakan Yao Xiangjun adalah bahwa dalam situasi putus asa di sungai waktu ilahi, ia awalnya berencana untuk meminta Zuo Wen meninggalkannya dan menyeberangi sungai waktu ilahi sendirian. Namun, Zuo Wen telah memintanya untuk diam dan terus maju di sungai waktu ilahi. Pada saat itu, sosok Zuo Wen tidak bisa lagi dihapus dari benak Yao Xiangjun. Setelah istirahat beberapa saat, rasa lemas pada tubuh Yao Xiangjun berkurang drastis. Dia segera bergerak, tetapi saat dia mulai bergerak. Dengan wajah memerah, Yao Xiangjun dengan lembut melepaskan tangan Zuo Wen dan membaringkan tubuh Zuo Wen di tanah. Baru kemudian dia perlahan berdiri. Pada saat ini, rambut panjang Yao Xiangjun terurai seluruhnya. Wajahnya yang cantik dan rambut panjangnya yang acak-acakan membuatnya tampak lembut dan anggun. Untungnya, Zuo Wen ini pingsan. Kalau tidak, kita mungkin ketahuan. Apalagi setelah melepas kalung kristal tersebut, wajah Yao Xiangjun menjadi semakin cantik dan mempesona. Ini adalah keindahan yang menyesakkan. Jika orang lain melihat wajah seperti itu, mereka mungkin akan tercekik. Itu terlalu indah. Yao Xiangjun dengan lembut menarik rambutnya, lalu mengeluarkan sisir kecil dan dengan lembut menyisir rambut indahnya. Setelah mandi, mata indah Yao Xiangjun tertuju pada Zuo Wen. Saudara Zuo, terima kasih telah membantuku menyeberangi sungai waktu. Sebenarnya, aku berbohong padamu. Meski ada dua hati ruang waktu, petunjuk yang saya berikan sebenarnya hanya satu hati ruang waktu. Yao Xiangjun menghela nafas pelan. Kemudian, dia melepas kalung kristal dari lehernya dan menaruhnya di leher Zuo Wen. Kalung kristal ini memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat tidak jelas. Mengandalkan kalung kristal ini, Yao Xiangjun tidak pernah membiarkan orang luar melihat bahwa dia sebenarnya seorang wanita. Bahkan orang terkuat di Void Sky Nine Step mungkin tidak dapat mengetahui bahwa identitas asli Yao Xiangjun sebenarnya adalah seorang wanita. Dan alasan mengapa budidaya Yao Xiangjun begitu tidak jelas secara alami ada hubungannya dengan kalung kristal ini. Tentu saja, Yao Xiangjun tahu bahwa selain memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat, kalungnya juga memiliki fungsi yang lebih penting. Ini karena kalung kristal ini mengandung sumber kehidupan yang sangat kuat. Dan sumber kehidupan yang kuat ini cukup untuk memungkinkan Yao Xiangjun lolos dari krisis yang fatal. Dapat dikatakan bahwa itu adalah barang penyelamat hidup Yao Xiangjun yang paling penting. Hati ruang waktu sangat penting bagiku. Saudara Zhuo, jangan salahkan aku karena menipumu. Aku adalah orang yang tidak suka berhutang budi pada orang lain, tapi kali ini, aku berhutang budi padamu. Di saat ini, aku tidak punya cara untuk membalas budi ini. Ambillah hati kehidupan ini sebagai hadiah atas kebaikanmu. Pada titik ini, Yao Xiangjun dengan lembut memasangkan kalung kristal di leher Zhuawan. Kemudian, lampu hijau di kristal itu mengalir ke dada Zhuawan. Cahaya hijau ini mengandung kekuatan hidup yang sangat kaya. Saat cahaya hijau ini mengalir ke tubuh Zhuawan, kulitnya yang layu mulai basah, dan rambut putihnya mulai menghitam. Aura Zhuawan yang awalnya lemah seperti tanah kering yang dibasahi oleh hujan dan embun, secara bertahap menjadi lebih kuat. Yao Xiangjun memandang Zhuawan, yang auranya secara bertahap semakin kuat, dan menghela nafas ringan. Kemudian, dia melihat ke sisi Zhuawan, menginjak kaki kanannya, dan benar-benar menghilang dari tempatnya, bergegas ke depan. Titik. Kelopak mata Zhuawan perlahan bergetar, lalu dia membukanya. Zhuawan duduk, melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dan bergumam dengan suara rendah, aku pingsan. Namun segera, Zhuawan menyadari bahwa ada kekuatan hidup yang sangat kuat di dadanya, yang mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan perasaan nyaman muncul dari tubuhnya. Apa ini? Zhuawan mengangkat kalung kristal di depan dadanya dengan tangan kanannya, memandang kalung kristal di telapak tangannya dengan mata cerah, dan berkata dengan heran, sungguh kekuatan hidup yang kuat, apa sebenarnya kalung ini? Mata Zhuawan menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan hidup yang muncul dari kalung kristal ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Tak perlu dikatakan lagi, Zhuawan tahu bahwa kalung kristal ini sungguh tak ternilai harganya. 2316. Apakah saudara Yao yang memberikan ini kepadaku? Zhuawan memikirkan sesuatu dan ingin mencari Yao Xiangjun, tetapi dia menemukan tidak ada orang di sekitarnya. Zhuawan mengerutkan kening. Dia yakin Yao Xiangjun telah memberinya kalung kristal itu, tapi kemana Yao Xiangjun pergi setelah meninggalkan kalung itu? Yao Xiangjun masih memiliki petunjuk tentang Spaceti Meholo. Sekarang setelah Yao Xiangjun menghilang, itu berarti petunjuk menuju Spaceti Meholo telah hilang. Zhuawan khawatir sesuatu akan terjadi pada Yao Xiangjun. Namun area tersebut berwarna abu-abu dan sulit untuk mengidentifikasi arahnya. Mencari seseorang di sini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mendesah. Aku harus mencari kunci ruang waktu terlebih dahulu. Mungkin aku bisa bertemu kakak Yao di jalan. Zhuawan menghela nafas dan mengeluarkan peta kuning dari cincin rohnya. Tujuan dari peta tersebut adalah lokasi kunci ruang waktu, dan Zhuawan menemukan bahwa lokasi di peta tidak jauh dari sini. Suara mendesing. Setelah memastikan lokasinya, Zhuawan pindah dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Sepanjang jalan, mata Zhuawan menjadi semakin serius. Ia yakin tempat ini seharusnya menjadi wilayah ketiga dari Sungai Pasir Isap Ruang Waktu, wilayah hukum ruang waktu, karena ia merasakan hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu secara bersamaan di ruang tersebut. Kedua hukum besar itu berdiri sendiri tetapi saling bergantung. Hubungan yang rumit ini menyebabkan Zhuawan, yang sedang terburu-buru, sangat menderita. Di ruang tempat hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu hidup berdampingan, terdapat ruang tak terbatas di wilayah hukum ruang waktu, dan juga terdapat aliran waktu yang cepat di wilayah hukum ruang waktu. Hal ini sangat memperlambat kemajuan Zhuawan. Namun, Zhuawan telah memahami hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu. Meskipun ruang tempat hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu hidup berdampingan ini sulit untuk dihadapi, Zhuawan hampir tidak dapat mengatasinya dan terus bergerak maju. Zhuawan bergerak maju selama tiga hari tiga malam. Selama ini, ia juga memahami koeksistensi hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu di tempat ini. Namun, semakin banyak dia meneliti, semakin dia menyadari bahwa akan sangat sulit bagi hukum ruang dan waktu untuk hidup berdampingan. Paling tidak, dia tidak mampu memahami hukum di baliknya. Tentu saja, semakin banyak Zhuawan meneliti, semakin dia mengagumi ahli yang menciptakan kuil ruang waktu dan kunci ruang waktu. Dia tahu bahwa menguasai hukum ruang waktu mungkin tidak sesederhana memahami jejak hukum dao surgawi. Sampai batas tertentu, jalan untuk menguasai hukum ruang waktu jauh lebih sulit daripada memahami jejak hukum dao surgawi. Hal ini karena ruang waktu mengandung hukum waktu dan ruang. Selain itu, setelah Anda memahami sepenuhnya kedua hukum ini, Anda harus mencoba menemukan pola di antara kedua hukum ini. Hanya dengan memahami pola ini Anda dapat menyentuh ambang hukum ruang waktu. Namun, ini hanyalah ambang batas hukum ruang waktu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat sepenuhnya memahami hukum ruang waktu. Meskipun hukum dao surgawi penuh dengan kesulitan, untuk mencapai sembilan langkah-langkah langit hampa hanya diperlukan seseorang untuk memahami sedikit hukum dao surgawi. Dari segi kesulitan, ini memang sedikit lebih mudah daripada memahami hukum ruang waktu sepenuhnya. Apalagi langkahnya tidak serumit hukum ruang waktu. Tidak mengherankan jika banyak kultifator yang mencapai kenaikan langit kekosongan sembilan langkah mengandalkan pemahaman jejak dao surgawi. Bagaimanapun, metode ini adalah yang paling nyaman dan sederhana. Tentu saja, ada banyak manfaat menguasai hukum ruang waktu untuk mencapai sembilan langkah langit hampa. Hukum ruang waktu yang lengkap jauh lebih kuat daripada jejak hukum dao surgawi. Bahkan jika hukum dao surgawi lebih unggul dari hukum ruang waktu, itu hanyalah jejak dari hukum dao surgawi. Tentu saja, ini tidak bisa dibandingkan dengan hukum ruang waktu yang lengkap. Tentu saja, banyak kultifator yang tidak mengetahui hal ini, dan Zuawan hanya mendengarnya dari Mayuji. Pada awalnya, dia tidak mempercayai si gendut sialan itu, namun kini setelah dia memahami hukum ruang dan waktu, dia mulai mempercayai kata-kata si gendut sialan itu. Su Tian Ninedeng yang telah memahami hukum ruang waktu jauh lebih kuat daripada Su Tian Ninedeng yang telah memahami jejak dao surgawi. Tiga hari kemudian, Zuowen menghentikan langkahnya. Tatapannya mendarat di depannya. Dunia yang menakjubkan muncul di depan Zuowen. Berbeda dengan aura suram dan redup di tempat lain. Berdiri di sana, Zuowen merasa seperti sedang berdiri di pantai tempat matahari akan terbenam di bawah permukaan laut. Cahaya merah matahari terbenam bagaikan pelangi yang membentuk jembatan pelangi di atas lautan yang jauh. Itu juga tampak seperti nyala api yang melahap permukaan laut. Itu tampak luar biasa dan megah. Di titik terjauh dari awan matahari terbenam, sebuah tebing perlahan mengjulang di atas permukaan laut seolah mengirimkan sentuhan terakhir matahari terbenam. Ini. Zuowen sedikit mengernyit. Dia melihat pemandangan matahari terbenam yang indah di depannya dan merasakan rasa kagum. Matahari terbenam di barat, orang yang patah hati berada di ujung dunia. Tiba-tiba, puisi ini tanpa sadar muncul di benak Zuowen. Perasaan sedih dan senja berangsur-angsur muncul di hatinya. Ini adalah ratapan tentang berlalunya waktu dan tidak adanya jalan kembali. Ini juga merupakan keluh kesah tentang betapa cepatnya waktu berlalu. Segala sesuatu di dunia ini, betapapun miskinnya mereka, tetap setara dan sama ketika matahari terbenam. Masa lalu, masa kini, masa depan, semuanya pada akhirnya akan berlalu. Bagaikan indahnya matahari terbenam, semuanya pada akhirnya akan runtuh. Zuowen berdiri diam di bawah matahari terbenam yang indah ini. Diam-diam dia memandangi matahari terbenam yang tergantung di atas permukaan laut selama tiga hari tiga malam. Selama tiga hari tiga malam, matahari terbenam dengan tenang menggantung tinggi di atas permukaan laut. Itu tidak terbenam, juga tidak menunjukkan tanda-tanda terbenam. Seolah-olah waktu berhenti di saat-saat terakhir matahari terbenam. Mata Zuowen menunjukkan bahwa dia sedang merenung. Kemudian dia mengeluarkan peta dari cincin roh lagi dan dengan cermat mengamati lokasi kunci ruang waktu di peta. Setelah memastikannya berulang kali, Zuowen menemukan bahwa lokasi kunci ruang waktu berada di permukaan laut di bawah matahari terbenam yang indah. Singkirkan petanya, Zuowen melihat matahari terbenam di kejauhan lagi dan menghela nafas. Matahari terbenam di barat ini indah, tapi dibalik keindahan itu ada bahaya yang tak terbatas. Kecantikan sebenarnya beracun. Tetapi hal yang tidak berdaya adalah meskipun itu beracun, saya harus masuk dan mencobanya. Sungguh ironis. Karena itu, Zuowen maju selangkah dan melompat ke laut yang aneh. Yang mengejutkan Zuowen adalah saat kakinya mendarat di permukaan laut, dia menemukan bahwa permukaan laut sebenarnya diam. Meskipun tampak seperti laut yang tenang, sebenarnya saat ini telah benar-benar membeku, dan Zuowen melangkah ke tempat ini seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Tidak hanya itu, saat Zuowen memasuki permukaan laut, dia menemukan bahwa kesadarannya sebenarnya tertekan tanpa batas. Awalnya, kesadarannya bisa mencapai ratusan juta mil tanpa masalah, tapi setelah memasuki permukaan laut, kesadarannya hanya bisa mencapai jarak 10 mil. Selain itu, Zuowen merasa kesadarannya tidak hanya ditekan, tetapi dia juga dikelilingi oleh perubahan waktu yang tak ada habisnya. Zuowen sangat akrab dengan perasaan ini. Perasaannya sama dengan area hukum waktu. Itu adalah perasaan waktu berlalu. Terlebih lagi, perjalanan waktu di area matahari terbenam ini jauh lebih cepat dibandingkan di area hukum waktu. Seiring berjalannya waktu, Zuowen juga menemukan bahwa ruang di sekitarnya terus berubah. Zuowen memandangi matahari terbenam di depannya dan menyadari bahwa matahari terkadang jauh dan terkadang dekat. 2317 Menarik nafas dalam-dalam, Zuowen mulai bergerak maju. Tempat di mana matahari terbenam berhenti adalah lokasi kunci ruang waktu yang diketahui Zuowen berada. Namun, Zuowen tahu betul bahwa akan sangat sulit untuk mendekati akhir matahari terbenam. Hari demi hari berlalu, Zuowen berjalan di permukaan laut selama lebih dari sebulan, namun akhir terbenamnya matahari masih sangat jauh. Terlebih lagi, Zuowen menemukan bahwa waktu berlalu lebih cepat dari sebelumnya. Jika bukan karena kalung Heart of Life di dadanya yang memberinya pasokan vitalitas yang tiada habisnya, Zuowen tahu bahwa dia mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan. Akhirnya, Zuowen berhenti. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata dengan lembut, Aku tidak bisa terus seperti ini. Ada hukum ruang waktu yang kuat di sini. Waktu dan ruang menyatu. Waktu terus berjalan, dan ruang juga berubah. Zuowen tahu tidak ada gunanya dia terus seperti ini. Dia mungkin akan tersesat di bawah sinar matahari terbenam yang indah. Saya harus menemukan pola antara hukum ruang dan waktu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengambil satu langkah pun di sini. Zuowen menjadi tenang saat dia berbicara. Kemudian dia mengeluarkan sajadah dan duduk bersila di atasnya. Ia mulai mempelajari pola dan aliran hukum di lautan matahari terbenam. Zuowen telah sepenuhnya memahami hukum ruang dan waktu, tetapi dia masih kurang mengetahui tentang hukum ruang waktu. Namun, Zuowen sangat yakin bahwa selama dia dapat memahami hukum ruang dan waktu, dia akan dapat benar-benar memasuki ambang hukum ruang waktu. Pada saat itu, Zuowen tidak akan mampu mengambil satu langkah pun di lautan matahari terbenam. Waktu berlalu, Zuowen duduk tegak di atas bantal meditasi dan berkonsentrasi merenungkan hukum ruang dan waktu di sekitarnya, dan tatapannya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Zuowen duduk seperti ini selama tiga tahun penuh. Selama tiga tahun ini, dia mempelajari hukum ruang waktu tanpa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia kesurupan. Akhirnya, Zuowen perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dalam tiga tahun terakhir, meskipun Zuowen masih belum memahami aturan ruang waktu, dia memiliki pemahaman tentang hukum ruang dan waktu yang beroperasi pada waktu yang sama. Meskipun dia hanya mengerti sedikit, itu adalah langkah besar bagi Zuowen. Setidaknya sekarang setelah dia memahami pola ini, Zuowen tahu bahwa dia tidak akan tersesat lagi di lautan matahari terbenam. Zuowen berdiri dan menyingkirkan sajadah, tetapi matanya tertuju pada kalung dengan hati kehidupan di atasnya. Permukaan kalung itu masih memancarkan cahaya hijau, namun dibandingkan awalnya, cahaya hijau itu jauh lebih redup. Jelas sekali, dalam tiga tahun terakhir, vitalitas kalung itu telah sangat terkuras. Dari sini terlihat betapa mengerikannya matahari terbenam. Hanya dalam tiga tahun, hal itu telah menghabiskan vitalitas jantung kehidupan sedemikian rupa. Tentu saja, berkat hati kehidupan inilah Zuowen dapat diam-diam mengasingkan diri untuk memahami hukum ruang dan waktu. Jika tidak, dengan pengaruh kekuatan matahari terbenam yang mengerikan, akan sulit bagi Zuowen untuk memahami hukum ruang dan waktu dengan ketenangan pikiran. Namun, Heart of Life memberinya lingkungan yang baik. Ini juga mengapa Zuowen dapat mencapai ambang batas aturan ruang waktu dalam tiga tahun. Tentu saja, masih ada kesenjangan besar dari aturan ruang waktu yang sebenarnya, dan Zuowen mengetahui hal ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Zuowen untuk sementara melepaskan hati kehidupan dan memasukkannya ke dalam cincin roh. Dia telah memutuskan bahwa hati kehidupan ini adalah milik Yao Xiangjun. Sekarang setelah dia mengkonsumsinya selama tiga tahun, vitalitas di dalamnya sebenarnya tidak banyak. Jika dia terus memakainya, dia takut vitalitas jantung kehidupan akan habis sama sekali. Zuowen masih berencana mengembalikan hati kehidupan ini kepada Yao Xiangjun setelah dia menemukannya. Tentu saja, dia tidak bisa menyanyiakan semua vitalitas di jantung kehidupan. Kalau tidak, ketika dia melihat Yao Xiangjun, dia tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Setelah menyingkirkan hati kehidupan, Zuowen dengan jelas merasakan perasaan mengerikan seiring berlalunya waktu. Saat dia melangkah keluar, ruang di sekitarnya menghasilkan tekanan yang aneh dan kuat. Terlebih lagi, kerja sama ruang dan waktu di tempat ini sangat diam-diam. Zuowen sebenarnya merasa tangan dan kakinya terikat. Sepertinya kalung ini benar-benar mempunyai pengaruh yang besar. Zuowen tersenyum pahit, dia tidak menyangka setelah melepas kalung itu, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Setidaknya, dia tidak terbiasa dengan perasaan terikat seperti ini. Sekarang dia semakin yakin bahwa kalung yang diberikan kepadanya oleh Yao Xiangjun ini pastilah benda dewa yang luar biasa. Namun, dia terkejut karena Yao Xiangjun menyerahkan benda ini padanya dan pergi tanpa pamit. Mungkinkah ada rahasia di baliknya? Namun, Zuowen samar-samar menebak bahwa Yao Xiangjun mungkin ada hubungannya dengan jantung ruang dan waktu. Tentu saja, tidak peduli apa yang Yao Xiangjun pikirkan, Zuowen masih sangat berterima kasih kepada Yao Xiangjun karena telah memberinya kalung ini. Kalau tidak, Zuowen tidak akan pulih begitu cepat dan tidak akan begitu santai setelah memasuki lautan matahari terbenam. Sekarang Zuowen telah menyentuh ambang hukum ruang waktu, bahkan tanpa kalung itu, dia tidak akan merasa terlalu aneh. Lebih penting lagi, setidaknya dia tidak akan tersesat di indahnya matahari terbenam ini semudah sebelumnya. Untuk periode waktu berikutnya, Zuowen pada dasarnya berjalan di lautan matahari terbenam. Dan karena Zuowen telah menyentuh ambang hukum ruang waktu, dia tidak lagi tersesat di lautan ini seperti sebelumnya. Matahari terbenam di ujung laut juga tidak jauh seperti sebelumnya, tidak peduli seberapa jauh Zuowen pergi. Setidaknya Zuowen sekarang bisa merasakan bahwa dia perlahan mendekati matahari terbenam di ujung laut. Tentu saja, semakin dekat dia dengan matahari terbenam, Zuowen menyadari bahwa aliran waktu semakin cepat, dan batasan ruang semakin kuat. Penindasan ruang waktu juga lebih kuat. Lambat laun, kulit Zuowen mulai menua, dan rambutnya berangsur-angsur memutih. Dia secara bertahap menua di bawah tekanan ruang waktu. Ketika Zuowen akhirnya tiba di depan tebing di bawah matahari terbenam, dia telah benar-benar menjadi lelaki tua berambut putih, dan vitalitasnya terus-menerus hilang. Meskipun Zuowen sekarang tampak seperti orang tua di usia senja, matanya menjadi lebih cerah dan jernih. Berdiri di depan tebing, Zuowen memandangi tebing di depannya dan berpikir keras. Tebing di depannya berdiri di atas laut di bawah matahari terbenam. Zuowen memperhatikan bahwa tebing ini sangat tinggi. Jika dia perhatikan lebih dekat, dia bisa melihat bahwa dasar tebing itu seharusnya berada di dasar lautan matahari terbenam. 2318 Zuowen menatap tebing di depannya dengan mata cerah. Sekali lagi, dia memikirkan puisi yang dia keluhkan dengan penuh emosi. Matahari terbenam di barat, dan orang yang patah hati berada di ujung dunia. Tebing yang tampaknya tak berujung dan langsung menuju ke awan ini mungkin disebut sebagai ujung dunia, dan kunci ruang waktu yang dicari Zuowen seharusnya ada di sini. Memikirkan hal ini, Zuowen mendorong dengan kaki kanannya dan terjun ke laut di sekitar tebing. Air laut di tempat lain sudah membeku karena waktu. Hanya air laut di daerah ini yang masih mengalir, dan Zuowen dapat memasuki dasar tebing melalui air laut yang mengalir. Meskipun Zuowen tidak tahu apa yang ada di dasar tebing, dia merasa bahwa kunci ruang waktu seharusnya ada di sana. Tentu saja, semua ini hanyalah intuisinya. Zuowen harus turun dan melihat sendiri apakah itu benar atau tidak. Saat Zuowen terjun ke laut, dia merasakan dingin yang menusup tulang di wajahnya. Dinginnya ini membuat seluruh tubuh Zuowen menggigil, dan tubuhnya menua lebih cepat. Jelas, kecepatan waktu yang berlalu di laut bahkan lebih mengerikan daripada di permukaan. Zuowen tidak punya pilihan selain mengeluarkan kalung yang diberikan Yao Xiangjun padanya. Dia tahu bahwa dengan kecepatan berlalunya waktu, Zuowen mungkin akan mati karena usia tua sebelum dia bisa mencapai dasar laut. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan kalung itu. Setelah memakai kalung itu, kecepatan penuhan tubuh Zuowen melambat. Terlebih lagi, dengan mengandalkan vitalitas kalung tersebut, Zuowen bahkan mulai menjadi lebih muda. Zuowen menatap kalung itu dengan ekspresi sedih. Cahaya hijau itu tidak terlalu terang, dan dia tahu bahwa meskipun vitalitas kalung itu tidak banyak, itu seharusnya cukup baginya untuk bertahan cukup lama. Namun, ia tidak berdaya karena vitalitasnya semakin berkurang setiap kali ia menggunakannya. Kali ini, dia takut dia harus menghabiskan banyak vitalitas kalung itu. Jika dia menghabiskan kalung itu, Zuowen akan terlalu malu untuk bertemu Yao Siang Jun lagi. Segera, Zuowen menyelam ke dasar laut. Kemudian, ia melihat pemandangan yang mengejutkan di dasar laut. Dasar laut hanyalah dunia es. Kecuali beberapa kaki di sekitar tebing yang merupakan air laut, sekelilingnya adalah dunia es dan salju yang membeku. Zuowen tahu bahwa dunia es dan salju di sekitarnya sebenarnya bukanlah kekuatan es dan salju, melainkan kekuatan stagnasi waktu. Ketika air laut masih pada titik waktu tertentu, ia akan membeku seolah-olah dibekukan oleh udara dingin, membentuk benda seperti es bersuhu sangat rendah. Air laut di sekitarnya juga mengikuti prinsip yang sama. Selain itu, Zuowen juga melihat banyak makhluk di dunia es dan salju ini. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk laut. Namun, dia juga melihat banyak kultifator. Para pembudidaya ini membeku di laut, tidak bergerak. Tatapan Zuowen berubah serius. Dia menemukan bahwa sebagian besar aura kultifator beku tidaklah lemah. Bahkan ada beberapa kultifator yang auranya tidak lebih lemah dari Kuangli dari keluarga Pasir Hisap. Jelas sekali, kultifator ini kemungkinan besar adalah ahli setengah langkah Void Skynin Ascension. Selanjutnya para penggarap ini diatur dengan sangat tertib. Mereka justru mengepung dasar tebing dalam formasi melingkar. Zuowen menduga jarak air laut di sekitar tebing tidak hanya beberapa meter saja. Kemungkinan besar tingginya ratusan kaki, atau bahkan ribuan kaki. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, air laut di dekatnya membeku seiring waktu, dan sayangnya para pembudidaya yang masih berada di laut membeku seiring waktu dengan air laut. Zuowen melihat sekeliling, dan tatapannya menjadi semakin serius. Dia merasa dasar tebing itu tidak sederhana. Kalau tidak, ia tidak akan bisa membekukan begitu banyak kultifator. Hmm. Perhatian Zuowen dengan cepat tertuju pada sudut terpencil di sebelah kiri. Di es dan salju yang paling dekat dengan air laut, sosok cantik benar-benar menarik perhatian Zuowen. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Alasan mengapa dia menarik perhatian Zuowen bukan karena penampilannya yang cantik, tetapi karena dia sudah tidak asing lagi dengan Zuowen. Yao Xiangjun Zuowen sedikit mengernyit. Wanita cantik ini adalah wanita cantik yang pernah ditemui Zuowen di bidang hukum luar angkasa sebelumnya. Saat itu, wanita cantik ini mengaku sebagai adik Yao Xiangjun. Sebelumnya, Zuowen pergi ke alam rahasia bersama Yao Xiangjun dan menemukan sejumlah besar kristal spasial di dalamnya. Saat itu, Zuowen memiliki kesan yang cukup baik terhadap Yao Xiangjun. Namun, Zuowen merasa ada yang aneh. Mengapa Yao Xiangjun berada di dasar tebing? Jika dia mengingatnya dengan benar, Yao Xiangjun seharusnya tidak bisa menyeberangi sungai Time Define. Sudah sangat bagus dia bisa memasuki bidang hukum waktu. Namun, Yao Xiangjun telah memasuki dasar tebing di depannya dan membeku di dalam air laut. Hal ini membuat Zuowen semakin bingung. Menilai Yao Xiangjun, yang terjebak dalam waktu, pandangan Zuowen dengan cepat tertuju pada tangan kanan Yao Xiangjun. Dia melihat Yao Xiangjun sedang memegang kristal transparan berukuran setengah telapak tangan. Jika dilihat lebih dekat, bentuk kristal transparan ini agak mirip dengan hati. Ruang Waktu Hollow Zuowen melihat kristal transparan di telapak tangan Yao Xiangjun dan mengingat hollow ruang waktu yang telah disebutkan Yao Xiangjun kepadanya sebelumnya. Dia dengan cepat menghubungkan keduanya. Waktu Yao Xiangjun seharusnya terhenti belum lama ini. Apa yang terjadi di sini saat itu? Zuowen berpikir dalam hati. Namun, dia menjadi semakin waspada. Dia melihat kengganan dan ketakutan di mata Yao Xiangjun yang terbuka. Apa yang terjadi saat itu yang membuat Yao Xiangjun mengungkapkan ekspresi seperti itu? Saat Zuowen sedang melamun, perasaan yang sangat mengerikan muncul dari kaki Zuowen dan mengalir sepanjang tulang punggungnya hingga ke belakang kepala Zuowen. Perasaan ini terlalu kuat, benar-benar perasaan yang belum pernah dirasakan Zuowen sebelumnya. Seolah-olah garis hidupnya telah dicekik oleh kekuatan tak kasat mata saat ini. Kamu, apa tujuanmu memasuki dasar tebing ruang waktu? Sebuah suara yang dalam perlahan terdengar di telinga Zuowen, tetapi Zuowen tidak tahu dari mana suara itu berasal. Kamu hanya punya waktu tiga napas. Jika kamu tidak memberiku jawaban, kamu akan berakhir seperti para kultifator itu. Suara yang dalam itu terdengar lagi, tapi ada sedikit ketidaksabaran dalam suaranya. Zuowen menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, saya di sini untuk kunci ruang waktu. Suara yang dalam itu terdiam beberapa saat, tapi kemudian ia tertawa keras, kamu sangat jujur. Pochi. Zuowen memuntahkan seteguk darah, dadanya terasa seperti dipukul dengan keras, dan dia tiba-tiba terlempar dan terhempas ke tepi tebing di belakangnya. Karena kekuatannya terlalu besar, seluruh tubuh Zuowen tertancap di dinding tebing. Mata Zuowen menunjukkan ekspresi ngeri. Wajahnya sepucat salju, dan keinginan untuk melawan di dalam hatinya telah hilang sama sekali. Kekuatan tak dikenal ini terlalu menakutkan. Di hadapan kekuatan ini, Zuowen sebenarnya merasa tidak berdaya. Seolah-olah dia adalah seekor semut yang menghadap lautan luas. Saat itu, ketika Zuowen menghadapi Brahma Agung dan Muceng Sui, yang temperamennya telah berubah drastis, dia tidak merasa seperti ini. Tapi sekarang, menghadapi kekuatan tak dikenal ini, dia justru merasakan perasaan aneh ini. 2319 Siapa kamu? Seluruh tubuh Zuowen tertanam di dinding batu. Dia ingin melepaskan diri dari dinding batu, tetapi dia menemukan ada banyak tangan batu yang terulur dari dinding batu, meraih anggota badan dan leher Zuowen, dengan kuat memasangnya di dinding batu. Tangan batu ini bukanlah tangan batu biasa, melainkan tangan batu yang mengandung hukum ruang dan waktu yang sangat kuat. Saat anggota tubuh Zuowen dicengkram oleh tangan batu ini, dia merasa waktu dan ruang tertutup sepenuhnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Zuowen mengangkat kepalanya, pupil matanya mengerut seperti jarum saat dia menatap lurus ke depan. Tidak diketahui kapan, tapi sebuah kepala besar muncul di depan mereka. Kepala ini sebesar seluruh tubuh Zuowen. Namun, wajahnya berlumuran darah, dan terlihat sangat ganas dan menakutkan. Hampir sampai pada titik dimutilasi dengan parah. Selain itu, Zuowen juga menemukan bahwa kepala besar ini hanya memiliki satu mata, dan mata kirinya tidak lengkap, hanya menyisakan lubang berdarah yang kosong, dari mana darah hitam kental terus mengalir. Mata kanannya cukup aneh. Bagian putih matanya berwarna merah darah, dan pupilnya berwarna emas. Ketika pupilnya berkedip, nyala darah yang sangat aneh akan menyembur keluar. Saat dia melihat mata kanan kepala ini, pupil mata Zuowen tanpa sadar menyusut, karena ini bukan pertama kalinya dia melihat mata kanan ini, melainkan yang kedua kalinya. Saat itu, ketika dia berada di Danau Sunmun, dia memasuki dunia kecil yang aneh. Ada tebing berlumuran darah, dan bola mata tertahan di tebing itu. Bola mata itu sama persis dengan mata kanan kepala di depannya. Tidak ada keraguan bahwa bola mata ini adalah mata kiri kosong dari kepala ini. Harus diketahui bahwa Mayuji telah menduga bahwa bola mata yang tertahan di tebing berlumuran darah seharusnya adalah bola mata dari pembangkit tenaga listrik pengkonfirmasi dao. Pembangkit tenaga listrik dao konfirmasi bahkan lebih menakutkan daripada Su Tian Jiudeng. Zuowen sangat jelas bahwa kepala berdarah di depannya ini adalah pembangkit tenaga listrik pengkonfirmasi dao. Meskipun kepala berdarah ini tampaknya tidak memiliki kekuatan yang berbahaya, Zuowen tahu bahwa selama kepala ini menginginkannya, kepala ini dapat membunuhnya. Kamu pernah melihatku? Kepala yang hancur itu menatap Zuowen dalam-dalam sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata. Zuowen mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Kepala di depannya terlalu menakutkan. Itu bisa membunuhnya semudah meremukkan seekor semut. Zuowen tidak berani mengatakan apapun. Apakah kamu ingin aku mencari jiwamu? Apakah kamu masih tidak mau berbicara? Kata kepala itu dengan dingin. Zuowen mencibir lagi dan lagi, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Jika kepala ini bisa mencari jiwa seseorang, mungkin dia tidak akan menyanyiakan kata-kata apapun dengannya dan akan langsung mencari jiwanya. Namun, kepala sekolah tidak melakukan hal tersebut. Sebaliknya, ia meminta Zuowen untuk mengatakannya sendiri. Ini berarti kepala tidak memiliki kemampuan untuk mencari jiwanya. Aku bilang iya, tapi aku juga ingin bertanya padamu. Zuowen berkata dengan suara yang dalam. Kepala itu menyipitkan matanya. Sedikit terkejut bahwa kultifator kecil di depannya tidak hanya tidak takut olehnya, tetapi juga tanpa rasa takut meningkatkan kondisi dengannya. Menarik, jawab pertanyaanku dulu. Setelah kepala selesai berbicara, ia memperhatikan bahwa Zuowen tetap acuh-ta'acuh, dan ia berkata dengan sedikit tidak senang, Jangan khawatir, saya selalu menepati janji saya. Tidak mungkin bagi saya untuk menarik kembali kata-kata saya. Kepala itu jelas berhenti sejenak ketika menyebutkan namanya, dan Zuowen curiga bahwa ingatan kepala itu hilang atau telah disegel oleh seseorang. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melupakan namanya. Baiklah. Zuowen setuju, dan kemudian dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pernah melihat bola mata di tebing berlumuran darah, dan bola mata ini persis sama dengan bola mata Anda. Ada genangan darah naga sejati di sisi tebing yang berlumuran darah itu, dan sebuah hati yang sangat besar tersegel di dalam genangan darah itu. Ketika dia berbicara di sini, Zuowen mengingat kata-kata yang dia dengar di tebing berlumuran darah hari itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kembalikan hatiku, kembalikan mataku, kembalikan lenganku, kembalikan kakiku, kembalikan semuanya padaku. Ledakan. Setelah Zuowengang selesai berbicara, suara gemuruh yang menakutkan tiba-tiba terdengar. Kemudian, hembusan angin yang mengerikan menghantam seperti gunung setinggi 10 ribu sang. Zuowen, yang tertanam di dinding batu, paling dekat dengan kepala. Segera, dadanya diledakkan oleh hembusan angin yang mengerikan ini. Darah muncrat, dan dia terluka parah. Jika bukan karena kalung di dada Zuowen yang memiliki vitalitas kuat, Zuowen tidak akan mampu mempertahankan hidupnya. Selain itu, seluruh tubuh Zuowen terikat, dan dia tidak dapat mengeluarkan esensi bintang domain surgawi, sehingga kalung di tubuhnya benar-benar dapat dikatakan telah menyelamatkan nyawa Zuowen. Ketika dada Zuowen yang meledak berangsur-angsur pulih dalam cahaya hijau, kalung di dada Zuowen akhirnya menjadi benar-benar redup dan kehilangan sisa vitalitasnya. Zuowen menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa kalung itu sekarang sama sekali tidak berguna, tetapi pada saat yang sama, dia dikejutkan oleh teror di kepala ini. Aura yang terungkap saja hampir membunuhnya. Jika bukan karena kalung ini, Zuowen pasti sudah hancur. Mungkin menyadari keadaan aneh Zuowen, kepala itu menahan auranya yang kuat dan menatap Zuowen dengan penuh semangat. Ia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu di mana mataku berada? Zuowen menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak berani berbicara penuh teka-teki. Kepala ini terlalu menakutkan, dan dia benar-benar tidak berani mengabaikannya. Jika orang ini marah, auranya akan semakin menakutkan. Itu tersembunyi di tebing berlumuran darah, tapi sangat jauh dari sini. Itu bukan di domain surgawi enam keinginan, tapi di domain surgawi lain, kata Zuowen dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka kamu punya petunjuk tentang mataku. Bocah cilik, selama kamu bisa membantuku mendapatkan kembali mata dan hatiku, aku akan memberimu rejeki yang besar, kata kepala itu dengan tatapan membara. Zuowen mencibir dalam hatinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Senior, kenapa kamu tidak melihat situasiku saat ini? Aku terjebak di sini olehmu. Bagaimana saya dapat membantu Anda mendapatkan kembali mata dan hati Anda? Dan jika saya tidak salah, Anda harus menjadi ahli pembuktian Dao. Meskipun itu matamu, aku tidak bisa mengembalikannya. Saya terlalu lemah. Kepala itu tercengang. Segera, ia melihat situasi Zuowen dan menjadi tenang sepenuhnya. Apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal. Setelah kepala selesai berbicara, Zuowen merasakan anggota tubuhnya mengendur. Segera, tangan batu yang memegang anggota tubuhnya perlahan-lahan masuk ke dinding batu dan menghilang sepenuhnya. Kamu datang ke sini untuk mendapatkan kunci ruang waktu. Kepala itu bertanya dengan acuh-ta'acuh. Zuowen mengangguk, tetapi tatapannya waspada saat dia melihat kepala yang hancur itu. Kebanyakan dari mereka datang untuk kunci ruang waktu. Tentu saja, sebagian kecil dari mereka datang untuk inti ruang waktu. 2320. Tatapan Zuowen tertuju pada Yao Xiangjun, yang benar-benar membeku dalam waktu. Meskipun wanita cantik ini telah benar-benar membeku dalam waktu, dia tetap memancarkan kecantikan yang menggetarkan jiwa. Ditambah dengan ketidakberdayaan dan ketakutan di mata Yao Xiangjun, sangat mudah membangkitkan keinginan pria untuk melindunginya. Senior, apakah mereka semua sudah mati? Zuowen bertanya dengan suara berat. Kepala itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mereka telah dibekukan dalam waktu. Dalam waktu itu, mereka telah menjadi abadi, namun mereka belum mati. Tentu saja, keadaan mereka saat ini tidak ada bedanya dengan mati. Zuowen menghela nafas lembut saat mendengar itu. Dia tahu dari kepala misterius itu bahwa Yao Xiangjun hanya dibekukan dalam waktu oleh hukum ruang waktu yang menakutkan. Hidupnya tidak dalam bahaya. Tentu saja, jika Yao Xiangjun dan yang lainnya tetap seperti itu, mereka tidak ada bedanya dengan mati. Namun, menurut Zuowen, itu jauh lebih baik daripada mati. Karena nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka bisa pulih. Namun, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk bangkit dari kematian. Momong-momong, senior, sidang apa yang kamu sebutkan sebelumnya? Zuowen tiba-tiba bertanya. Kepala itu menyeringai, aku menyarankanmu untuk tidak mengarahkan pandanganmu pada kunci ruang waktu. Uji coba pada kunci ruang waktu bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh anak nakal sepertimu. Kamu bahkan mungkin akan kehilangan nyawamu ketika saatnya tiba. Dengan itu, kepala sekolah berkata dengan sungguh-sungguh, kembalilah ketika kamu sudah lebih kuat. Pada saat itu, aku akan langsung memindahkanmu ke sini agar kamu dapat menjalani uji coba. Namun, Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, saya bertekad untuk mendapatkan kunci ruang dan waktu kali ini. Saya tidak bisa kehilangannya. Zuowen tahu betul bahwa alasan mengapa kepala misterius itu tiba-tiba begitu mengkhawatirkannya adalah karena ia ingin mengandalkan Zuowen untuk mengambil kembali mata kiri dan jantungnya. Kali ini, kunci ruang waktu berhubungan erat dengan kepala misterius itu. Jika Zuowen tidak memanfaatkan hubungan ini, dia benar-benar bodoh. Mata kepala itu sedikit menyipit. Dia tidak bodoh dan tentu saja tahu apa yang Zuowen rencanakan. Namun, ia tidak peduli. Satu-satunya hal yang dipedulikannya adalah mata kiri dan jantungnya yang hilang. Pemuda berpakaian putih di depannya adalah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan mata kiri dan jantungnya. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Jika senior bisa membantuku mendapatkan kunci ruang waktu, junior bersedia melewati api dan air untuk mendapatkan mata kiri dan hati senior. Zuowen menangkupkan tinjunya. Tatapan kepala itu menjadi rileks, tetapi dengan cepat menjadi serius. Kunci ruang waktu tidak berada di bawah kendaliku. Kunci itu ditinggalkan oleh penguasa kuil ruang waktu. Uji cobanya juga dilakukan oleh penguasa kuil ruang waktu. Bahkan seluruh sungai ruang waktu pasir hisap diciptakan oleh penguasa kuil ruang waktu. Jika aku berada di puncak kemampuanku, mungkin saja aku bisa menerobos metode master kuil duniawi dan membantumu mendapatkan kunci duniawi. Sayangnya, dalam kondisiku saat ini. Ketika kepala misterius itu mengatakan ini, dia menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Zuowen menghela nafas dalam hati. Meskipun dia telah menduga bahwa kepala misterius itu tidak memiliki kendali mutlak atas kunci ruang waktu, dia tidak menyangka bahwa kepala misterius itu sama sekali tidak berguna. Memikirkan hal ini, Zuowen diam-diam mengagumi master kuil ruang waktu. Dia yakin bahwa master kuil ruang waktu pastilah seorang ahli alam pembuktian Dao. Selain itu, dia adalah salah satu ahli alam pembuktian Dao yang paling kuat. Ketika kepala misterius itu melihat keremangan di mata Zuowen, ia langsung mendengus dingin dan berkata, Apakah menurutmu aku sama sekali tidak berguna bagi kunci ruang waktu? Jika itu yang anda pikirkan, maka anda salah besar. Mata Zuowen berbinar dan dia buru-buru berkata, Senior, bisakah anda membantu saya mendapatkan kunci ruang waktu? Kepala misterius itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Namun, aku bisa menekan sebagian dari kekuatan uji coba dan membuatmu lebih mudah untuk masuk. Dengan begitu, peluangmu untuk lulus uji coba akan jauh lebih tinggi. Ekspresi Zuowen tenang. Dia tahu bahwa kepala misterius itu tidak akan membantunya karena kebaikan hatinya. Pasti ada suatu kondisi, dan Zuowen secara kasar dapat menebak kondisi tersebut. Sebagai syarat kesepakatan, kamu perlu menemukan mata kiri dan hatiku untukku di masa depan dan bersumpah kepada Dao Surgawi. Jika kamu melanggar sumpah, semoga langit dan bumi menghancurkanmu, jiwamu akan hancur. Dan kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Ketika kepala misterius itu mengatakan ini, ia melihat ke arah Zuowen dan niat membunuh yang samar muncul dari kepalanya. Kemudian, seperti gelombang yang mengamuk, ia mulai tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, semuanya diterapkan pada Zuowen. Zuowen nyaris tak mampu menahan niat membunuh ini, dan wajahnya pucat pasi seperti salju sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat jelas menyadari bahwa kepala misterius ini menekannya dengan kuat, dan jika dia tidak setuju dengan bijaksana kali ini, maka kepala misterius ini pasti tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir, senior. Saya setuju dengan kondisi Anda, Zuowen mengepalkan tinjunya. Di hadapan ahli menakutkan seperti kepala misterius, Zuowen tidak berani melakukan trik apapun. Sebaliknya, dia setuju tanpa ragu-ragu. Hanya setelah Zuowen setuju, niat membunuh yang mengerikan dari kepala misterius itu perlahan-lahan surut. Zuowen menghela nafas dengan lembut. Aku akan memberimu waktu seratus tahun. Jika kamu tidak membawa mata kiri dan hatiku dalam seratus tahun, aku pikir kamu tahu konsekuensinya, cibir kepala misterius itu. Kepala misterius itu tertawa dingin. Tak lama kemudian, cahaya berdarah muncul di matanya. Tak lama kemudian, ia menggambar susunan rumit di udara dan menempelkannya di dahi Zuowen. Zuowen tidak bisa menolak sama sekali. Kepala misterius itu jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika dia ingin melawan, aura kepala misterius itu menekannya hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa secara pasif menerima formasi berwarna merah darah yang digambar oleh kepala misterius itu. Ketika formasi susunan berwarna merah darah memasuki dahinya, Zuowen tahu bahwa ini adalah segel yang dipasang oleh kepala misterius itu padanya. Selama seratus tahun ke depan, dia, Zuowen, akan baik-baik saja. Namun, jika dia masih tidak datang mencari kepala misterius itu setelah seratus tahun dan tidak mengembalikan mata kiri dan hati seperti yang dijanjikan, maka kematian Zuowen akan datang. Ketika formasi berwarna merah darah sepenuhnya tercetak di kedalaman lautan kesadaran Zuowen, Zuowen perlahan membuka matanya. Tatapannya setenang sumur kuno. Dia tidak semarah yang dibayangkan kepala misterius itu. Kamu memiliki temperamen yang bagus. Kepala misterius itu memberikan pujian yang langka. Kau ingin melihatku mengaum dengan marah. Jadi bagaimana jika saya marah? Maukah kamu membuang benih yang kamu tanam padaku? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Kepala misterius itu mencibir dan berkata, jadi, kamu akan menerima nasibmu. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menerima nasib saya. Saya hanya mengakui kerja sama kita. Karena kita bekerja sama, bahkan jika Anda tidak menanam benih itu pada saya, saya akan tetap mengembalikan tangan kiri Anda. Mata dan hati. Tentu saja, karena kamu ingin menanam benih itu padaku, wajar jika memiliki lapisan perlindungan ekstra.